Jat tempur F-16 yang telah lama ditunggu-tunggu di medan perang Ukraina, akhirnya diterjunkan. Namun sayangnya, berita kurang sedap harus menimpa jet tempur buatan Amerika tersebut. Bagaimana tidak, hanya beberapa hari setelah ditugaskan untuk menghadapi kempuran pasukan Rusia, Ukraina kabarnya telah mengalami kehilangan F-16 pertamanya dari 6 unit yang mereka operasikan. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus kemarin, salah satu jet tempur F-16 dilaporkan jatuh saat menangkis serangan udara Rusia dan menewaskan pilot di dalamnya. Namun menurut seorang pejabat Amerika, F-16 yang jatuh tersebut tidak diakibatkan oleh tembakan musuh, tapi kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan pilot. Namun klaim itu belum bisa dibuktikan lebih lanjut, apakah klaim tersebut memang benar atau hanya untuk menjaga reputasi F-16 saja? Kehilangan jet tempur F-16 Ukraina yang pertama ini terjadi ketika serangan rudal dan drone besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dan menewaskan pilot di dalamnya yaitu Lieutenant Colonel Oleksy Mesh. Ia merupakan salah satu orang pertama Ukraina yang memenuhi syarat untuk menerbangkan pesawat tempur buatan Amerika itu. Dalam kejadian itu, Rusia menembakkan lebih dari 127 rudal dan 100 drone ke Ukraina, yang menargetkan sebagian besar infrastruktur energi penting seperti bendungan di wilayah Kiev. Kedatangan armada F-16 merupakan hal yang penting bagi Ukraina untuk berjuang melawan invasi besar-besaran yang dilancarkan oleh Rusia. Angkatan udara Ukraina memasuki perang dengan sekitar 70 pesawat tempur yang dibagi antara jet tempur MiG-29 dan Su-27 generasi tua. Meskipun Ukraina telah menerima dua lusin MiG-29 tambahan dari Polandia dan Slovakia, namun Ukraina telah kehilangan banyak pesawatnya, sehingga kedatangan F-16 diharapkan dapat mengganti jet tempur mereka yang telah hilang. F-16 akan lebih unggul dari pesawat lama Ukraina. Dengan radar yang lebih kuat dan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan, ia akan mampu mendeteksi pesawat Rusia pada jarak yang lebih jauh dan memungkinkan pilot Ukraina untuk berada lebih jauh di luar jangkauan pertahanan udara garis depan Rusia. Selain itu, pengoperasian F-16 akan memberi Ukraina platform yang mudah untuk mengintegrasikan dengan berbagai sistem senjata canggih barat jika mereka setuju untuk menyediakannya di masa depan. Ketika Ukraina telah mengoperasikan F-16, pintu NATO juga akan lebih terbuka, sehingga mereka bisa menyediakan senjata-senjata yang sesuai, karena senjata tersebut tentunya akan lebih kompatibel dengan jet tempur buatan Amerika, tidak seperti pesawat Soviet yang digunakan sebelumnya. Dengan menyediakan pesawat yang lebih mampu untuk melindungi pasukan garis depannya dari serangan udara, Ukraina mungkin dapat mengalokasikan lebih banyak pertahanan udara berbasis daratnya untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan rudal Rusia. Namun sayangnya, ada berbagai kendala dan masalah yang membuat kedatangan F-16 menjadi tidak efektif dan banyak yang meragukannya. Jumlah F-16 yang terlalu sedikit, membuatnya tidak mungkin menjadi pengubah permainan dalam konflik tersebut. Selain jumlahnya yang terlalu sedikit, pilot Ukraina juga tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menerbangkan jet tempur barat. Belum lagi waktu pelatihan yang dianggap terlalu singkat yang membuat F-16 tidak akan bisa digunakan secara maksimal. Alhasil, satu unit F-16 kini telah hancur, entah itu karena serangan Rusia atau kecerobohan pilot Ukraina. Jadi kita tunggu saja, apakah F-16 memang bisa menunjukkan keganasannya atau justru ia menjadi mangsa yang diburu oleh Rusia? Sampai jumpa di video selanjutnya.